Yuk guys, kembali lagi ke channel FHR Project Kali ini gue bakal ngebahas itu pesulap merah dan gue samsuding Oke, gue bakal ngebahas secara singkat aja, sesingkat-singkatnya kalau bisa Tapi disini karena videonya panjang dan gue sudah nonton videonya Dan gue bakal ngerangkum setiap isi video-video momen-momennya ya guys Oke, jadi disini kalian harus mengenal sedikit tentang si pesulap merah Jadi pesulap merah ini dia tuh seorang youtuber yang sudah lama banget Kayak ngebongkar-ngebongkar, trik-trik dari dukun, santet, dan segala macamnya ya Ya disini kayak dia banyak juga ngelakukan pembuktian Siapa yang berani nantang dia? Eh maksudnya kalau dia salah, dia siap tutup channel dan siap bayar orang tersebut 10 kali lipat harganya, sampai 10 gitu, sampai segitunya Dan dia juga memiliki jumlah subscriber 1.016.000 untuk sekarang ya Sekarang itu di tanggal 28, udah jam 12 malam Ya berarti harinya udah ganti lagi, ya seperti itu Sedangkan untuk dari pedepokan Nur Diza Yaitu salah satunya yang terkenal adalah dia, pendirinya Gue kurang tahu detailnya Tapi yang gue tahu disini adalah nama dia Gus Samsudin Jadab Jadab, ya pedepokan Nur Daza sejati Gitu lah ya, yang ini pamplatnya disini loh Gue baca loh, gue gak salah loh ya Dia punya channel Youtube juga, dia seorang content creator Dia sama dengan channelnya Pesulap Merah Dengan jumlah subscriber yang menurut gue sama Sama-sama 1.6.1 ternyata ya Sama-sama persis dengan jumlah subscriber Oke, gue coba langsung aja lah Mulai lah sekalian gue bahas ke kalian Biar kalian bisa ngeliat layar apa yang gue liat Oke, jadi ini adalah channel Youtubenya dari pedepokan Gus Samsudin Ini dia channelnya, kalian bisa liat Nah, dia disini banyak banget buat-buat konten Yang dimana konten-konten dia ini kayak seharusnya Orang yang berilmu tidak melakukan hal seperti ini Ya, gue tahu si Gus Samsudin mungkin content creator Tapi, masa iya dia gak bahas Pesulap Merah Terus di channel-channel dia Banyak loh, 1, 2, 3, 4, 5 Pesulap Merah semua guys Yang dibahas dia Dan dia juga ya kayak Ya it is kayak menantangi lah Terus dengan Dengan tube nailnya yang terbongkar niat Pesulap Merah Dengan kayak gini Kan, ya kalau channel orang masih oke lah Maksudnya channelnya dia ini udah gede juga ya Dan yang lagi bermasalah terus Buat video kayak gini Apa gak buat sensasi lagi Katanya ini orang berilmu ya Oke, gue agak takut sih sama Dia pasti punya murid-muridnya Nah, dia seperti ini ya Dan dia juga mempunyai kontak WA Seperti ini dia bisa nyembuh-nyembuhin penyakit Ya Terus ada sebuah channel yang dimana Dia kayak bisa nanganin di kelapa Gue punya videonya Ini Gue dapet dari kontennya TikTok juga Seperti biasa Konten TikTok Kalau gak salah ada gak guys Nah, ini 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 Nah Ini dia kayak Yang gue bilang tadi Ngebelah ke langkah Terus Akhirnya disini kayak Pesulap Merah Itu Ngasih tau lah Ini hanya Bohongan Stop membodohi publik Begini rahasia Apalah itu Kelapa Isinya baut Nah Terus Terus dia Sulap Merah Disini Ngedatengin Gus Samsudin Nah, ada ikan lagi Dia ngedatengin Gus Samsudin Jaraknya dari Jakarta Karena Dikarenakan netizen-netizen Yaudah Datengin lah Dan Gus Samsudin juga Membuat Video yang dimana Kalau mau datang ke sini Ya silahkan Eh, bentar-bentar Gue baru nonton Kebal tanpa puasa Tanpa ritual Terbukti dengan Tasbih Nur Dajah Sejati Hmm Ada Islam mengajarkan Seperti itu Di tempat gue Sih gak ada Ya Beda lagi Dan ini Pesulap Pesulap Merah juga Udah Coba Kontakt adminnya Pengen ketemu Ternyata tidak ada balasan Di video ini Ini Gus Samsudin Samsudin kan Nanti gue salah lagi Ya Gus Samsudin Ini kayak Yaudah Bahwa mau Siapapun kesini Ya silahkan Kata dia Gak bakal diusir Gak bakal Dilapor-laporkan Polisi Tapi nanti Kalian bisa lihat Di channel dia lagi Apa yang diomongin Di sini Agak berbeda Kayak Menemut Kayak Bertele-tele Nah Di sini posisinya Si rambut Ya rambut merah ini Gue ngebannya rambut merah aja Lebih mudah Rambut merah ini Dia udah sampe nih Ke lokasi Dia coba nanya-nanya Di mana lokasinya Dia coba rekam Tanpa ada Pemotongan Sama sekali guys Itu yang gue salut Terus banyak juga Di sini Keluarga-keluarganya Warga-warganya Antusias banget Foto-foto sama dia Terus dia akhirnya Sampai juga Kepedepokan Setelah dia nunggu Sekian lama Sekian lama Akhirnya dia nunggu Yang keluar Sekitar Semenit Dua menit Dia bilang Bentar lagi Bakal keluar Kata Satpam ya Alasan dia gak mau masuk Karena dia punya Pembicara Yang pembicara itu Tau lah Rana-rana hukum Pinter Pesulap merah di sini Pinter sekali Jadi dia gak mau masuk Karena tujuan dia ke sini Dia pengen ngebuktiin Ke warga Bukan ke dalam Kayak Aduh Kalau gue ini bener loh Gue ini bener Ternyata Tidak Dia di sini Di luar Dia cuma pengen Mastiin Kalau dia salah Pesulap merah Siap tutup akun Kalau yang ini salah Yaudah stop Jangan ngebodohin Orang-orang terus Kasian Karena orang sakit Ketika lo Kasih ilmu-ilmu Kayak gitu Ya bukannya semua Malah tanpa sakit Karena emang dia Penyakit butuh obat Bukan butuh-butuh Hal-hal seperti itu Ya Indonesia harus Banyak-banyak pemikirlah Terus yang kedua Keluarlah Sosok murid Yang ada di video tadi Muridnya datang Kayak Ya ngobrol lah Samperin Nunggu Blah-blah-blah Dan lucunya Di sini Yang datang lagi Adalah Bentar Bentar ya Gue cari poinnya dulu Ada gak di sini Ini guys Nah Dari tadi Kita disuruh nunggu Ternyata Bukan nunggu Pasien Selesai Tetapi Mas Udin Hubungi Pemacaranya Untuk hadiri kita Kan 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 Aneh Kayak ada hal Sesuatu Yang ditutupi Dan gayanya Pengacara ini Kayak melarang Melarang buat ketemu Kalau kalian nonton video ini Mungkin kalian udah nonton lah Harusnya sih Kalau kalian nonton video ini Dia ngelarang Jangan ketemu Kayak Blah-blah-blah Akhirnya pesulap merah Langsung aja To the point Boleh enggak Enggak boleh Akhirnya dia keluar Enggak selang lama itu Kayak Pengacaranya Ya gak mau Intinya Kalau lo ngobrol sama Pengacara Lo tau lah Pengacara selalu mencari Kesalahan Dimana kesalahan itu keluar Dia bakal nyecer lo Kesitu terus Dan kedua Pengacara ini Kayak ngomongnya Bakal bertele-tele Gue agak salut Sama pesulap merah Nah disini Terus pak lurahnya datang Padahal ini posisi Udah mau keluar Dan ini Ustadz Gus Gus Samsudin Ya ini Gus Samsudinnya Itu keluar juga Baru Ketika momen udah rame Baru dia keluar Dan ketika rambut merah Mau keluar Mau pulang Baru dia keluar Kan agak Jadi pertanyaan nih Kok dia keluarnya sekarang Enggak dari tadi Alasannya sih Dia lagi nangani pasien Ya Gitu Kita gak ada yang tau ya Terus disini dia udah mau balik Dia dikepung dong Kayak dia mau dimintain KTP Tapi ya ada pengacara lah Akhirnya kayak Komen 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 Disini Bertili-tili lagi Bertili-tili lagi Ya pengen Melakuin pembuktiannya Di dalam Pedepokannya Ketika lo ngelakuin Di dalam Pedepokan Tanpa izin Terus lo ngelakuin Perekaman Lo bisa di Kenakan masalah lagi Yaitu Tempat pribadi saya Nanti dia bakal bilang Kayak gitu Ini ada videonya Untung pesulap merah ini Pintar Punya Kayak Pembicaranya lah Terus disini Ya kayak gitu lah Diobrolin Terus Pesulap merah disini Melakukan klarifikasi Saat dia pulang Temennya Ada yang ditangkap Kan itu Ah Udah Gak logis banget lah ya Gak masuk akal Next Kalian bisa lihat Ada hal yang Mencurigakan Disitu Yang kedua Hal yang mencurigakan Padahal pesulap merah Cuma nunjukin Nunjukin bukti Bukti loh Dia cuma nyari bukti aja Gitu Gak nyari bukti sih Kayak pengen tau Jangan membodohi Orang lagi lah Yang kedua Disini adalah Membuat gue curiga Setiap dia ngonten Itu selalu dibuat Maksudnya Ada pesulap merah Itu selalu dibuat konten Kalian bisa bandingin Channelnya Pesulap merah Yang bener-bener Pengen Ngebuktiin Dia hanya ngepost Satu video Gak berteli-teli Gak berpanjang-panjang Sedangkan Disini Ini ketara banget Gusan Sudin Mencari Essence Disini Kita lihat Dia ngebahas Pesulap merah Berapa kali Berapa kali Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Oke Enam ya Mungkin kalau lebih Kalian bisa Cari lagi Disini dia Udah Enam Ngebahas Pesulap merah Terus dibahas Lu bayangin Essence Sedangkan Disini Marcel Dia hanya Ngebahas Ya Bener Satu 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 ya Satu Dibahas Kalian bisa Bandingin lah Kalian bisa Berpikir Dan kedua Gue lucu deh Kalau kalian Nonton video ini Yang bagian Menjenguk Pesulap merah Di Polres Kayak gini aja Dijadikan konten Kalau dia Emang pengen Jenguk Silahkan Ngejenguk Ini dijadikan konten Dan yang dimana Kalau kalian Bakal nonton video ini Dia kayak Menghasut Mereka ini Yang ada disini Kayak ngomongnya Berputar-putar Biar si ini Percaya Kayak meyakinkan lah Kalau seorang motivator Kalian pasti tau lah Itu seperti apa Dan disini Kalian bisa lihat Dia coba Pin Assalamualaikum Dimana saya Kalau mau berobat Pasti ditanyakan dulu Itu KTP KK Apalagi itu Datang dari berbagai daerah Kalau mau bertamu Ya baiknya Jangan seperti itu Di atas langit Masih ada langit Dipin dong Dipin Dan ini pakai Akun fake Harusnya ini akun fake sih Gue bisa Yakin banget Ini akun fake Kalau kita lihat Ini akun fake Aneh banget Dia mencari Pembelaan Disini dia mencari Pembelaan Dan ternyata Yang komen Tetap aja Banyak yang ngedukung Pesulap merah Atau Si rambut merah Masyarakat sudah tau Yang mana orang jujur Yang mana munafik Ayo rame-rame Kita viralkan Semua ada salah paham Dan bisa tau Mana yang salah Gue samperin Pesulap merah Gus Samperin Gue yakin Gus Gus Salim ini Dia gak akan berani Nyamperin Dia hanya mencari AdSense loh guys Ya lo pikir aja Dia buat Berapa banyak konten News ini Buat ngebahas Pesulap merah Dan lucu lagi Dia sampai duduk Di kursi gaming Buat ngejelasin Kayak gini Kayak gini Seharusnya Ya simple aja sih Dia ngomong sekali Yaudah Selesai Gak perlu buat-buat kayak gini Dan disini dia juga Buat konten lagi Dia ngasih Marcel di Polres Marcel itu Oh berarti Pesulap merah ya Dia kayak Buat kontenin Dia bawa makanan loh Ini gue bawa makanan Iklan Habis yang Tiba-tiba Ada email masuk Tau logo play Anda sudah terpakai Terus ya Hmm Kita berada disini Kalau nonton ini Kalian bakal ngebahas Gue bawa makanan Intinya disini Itu kayak Hal yang Lu nyari AdSense banget sih Keliatan sih Lu nyari AdSense banget Lu nyari AdSense banget sih Keliatan dah Hal kayak gini aja Dikontenin Sedangkan Besulap merah Liat Dia hanya konten Hal yang penting-penting Saja Oke Oke Dan kedua Kita bakal bahas Di posannya Marcel Disini unik nih Sekarang Undang lagi Dan bilang lagi Mau Pembuktian Kayak yang sebelumnya Haha Mohon maaf Cuma orang bodoh Yang terjebak Di lubang yang sama Liat Marcel Membuat konten Hal yang kayak gini lagi Ngundang lagi Kemarin aja udah Sumpah Atas nama Allah Rasulullah Alahi wassalam Bilang Gak akan diusir Dan gak akan disuruh pulang Tapi nyatanya disuruh pulang Dan diusir sama pengacaranya Poin tadi yang gue bilang Kalau berani Sini ke Jakarta Bawa keris petir Bawa kelapa Yang diyakinkan Udah ada isinya Bawa batu getar Bawa tasbih Yang katanya kebal Dan lain-lain Nanti Buatin konversi Press Jadi pembuktian Di depan wartawan Sekalian Mantap Seharusnya nih Kalau dia punya ilmu Yaudah Gak usah diladenin Apalagi Persulap merah itu Datang jauh-jauh kesan Tinggal nunjukin Hal simpel lah Gusa kelapa Aku kebal Sebenarnya itu agak Sombong juga sih Sedangkan Karena kan yang Ada posisinya Disitu Gelang dia Dia meyakinkan Gus 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 Sam Suding ini Kalau gelang dia itu Bisa membuat dia kebal Soan buat video Nantang pesulap merah Tapi Gak ada satupun adminnya Yang kontak admin saya Buat Bikin jadwal pertemuan lagi Butuh duit Ensense banget ya Jadi bikin konten Bohongan Bawa-bawa saya terus Ternyata Apa yang gue pikirkan Dengan pesulap merah Ternyata sama bos Tobat yuk Tobat udah semakin banyak Metizen bongkar Trick Pengobatannya tuh Tuh guys Keren sih pesulap merah ini Gue salut sih Be careful Udah dibilangin Buktinya ada di saya semua Malah berani macam-macam Bom Oke Jadi pesulap merah Ngepos satu lagi Karena dia Ngejer essence banget sih Yang gue bilang tadi Dan fitnah-fitnah Dan yang gak gue suka Dari Gus 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 Samsudin ini Dia itu kayak Ngomongnya tuh kayak bertile-tile Dan kedua dia pake Allah Sumpah Sumpah Allah Allah Gitu Demi Allah Itu hal yang Seharusnya gak terlalu Sering diucapkan sih Karena ketika orang itu Ngomong kayak gitu terus Orang itu sering Bersulit dipercaya sih Gitu Buat Kalangan gue ya Gak tau kalangan mereka Bom Berilmu Gak akan Ngebahas-ngebahas kayak gini Harusnya Yaudah tau Kalau gak berani Yaudah gitu Gak akan dilanjutin Yaudah Selesai Ini kayak ngebuktin kayak Aku loh Punya ilmu Si Gus Samsudin ini Kayak gak mau kalah Cuma gak berani gitu Nunjukin ilmunya Selesai Wih Mas Udin Ini aktif sekali Memutar balikan fakta ya Panik karena semakin banyak Netizen yang berani bongkar Trik pengobatannya kan Jelas-jelas Mau pembuktian Tapi dibilang Mau menjatuhkan Ya Pengacaranya bilang kayak gitu Tapi Ya Ya betul juga sih Kalau sampai pembuktian terjadi Kan otomatis jatuh Dan ketahuan semua itu Trik-triknya Bener Jadi kapan nih Ke Jakarta Bawa kelapa yang udah ada isinya Keris petir Batu getar Batu nyala Dan Tasbi Yang katanya bisa bikin kebal Saya udah siap banget nih Bongkar semua trik recehnya Dalam pembuktian Hebat banget nih Matri sulap ini Terbongkar Rencana sulap merah Depokan bukan untuk pembuktian Haduh Gini Kalau kalian nonton Channel Dan pengacara itu Siapa yang bertele-tele Yang bertele-tele adalah Ini Orang ini ya Dilihat aja kontennya Sampai banyak boy Sedangkan sulap merah Cuma satu konten Udah gitu Sejam udah Nggak Nggak kayak Sulap merah bakal konten Ini loh Gue kesana loh Naik perjalanan Gini-gini Enggak Dia langsung aja Setsamperin dateng Boleh enggak Itu simpel Di polres kabupaten belitar Ngapain aja Pas diberikan pengamanan Sama polisi Oke jawab Praktekin sulap Yang bener sulap Dan ngajarin Trik kebal sejam Trik ngeluarin ke list Dari foto Dan trik-trik dukun lainnya Kalau gue up di konten Asik sekali nih Yang buat Ngehubungi mereka Yang melintir Seolah gue ditangkep Polisi di Blitar Gila berarti Gila berarti Fitnah Banget sih ini Konten-kontennya nih Kalau kalian lihat Menjenguk pesulap merah Di polres Ternyata pesulap merah Ngajarin polisi Trik-trik sulap dong Wong di kantor polisi Gue foto-foto Belajar dan ketawa-ketawa Bareng sama anggota Polres kabupaten Blitar Sampai Gerombolan Mas Udin pulang Baru deh Dianterin ke penginapan Sama salah satu polisi Ternyata Gue Samsudin ini Membalikan fakta ya Bukan gue yang bilang Sulap merah ya Tapi Iya sih I always ready Tapi kalau saya yang harus Keblitar Lagi mohon maaf Selain nguras Terlalu banyak uang Dan waktu saya juga Udah gak percaya Dengan omongan Gak akan diusir Gak akan dipidanakan Gak akan diitimidasi Dan lain-lain Ternyata Diintimidasi Iya Dipindana Kepolres Iya Gak akan diusir Diusir Pengacara Wah parah banget Semua nomor admin Gak ada yang Respon ketika Diajak Pembuktian Tapi saya yang Dibilang Gak Ngabarin Mau datang Omong apa Diusir Diusir Diintimidasi Dan tidak akan Dicegat oleh Pengacara Bawa kelapa Kalau terbukti Kalau terbukti Tanpa trik Atau tanpa rahasia Saya bersedia Tutup channel Dan bersedia Di proses Secara hukum Yang berlaku Gila boy Keren sekali Tunggu kehadirannya Tanpa bawa Pengacara Kadeh Supir Yang menyerang Saya kemarin Bawa dari Bawa diri Dan kameramen Satu dan krips Satu aja Kalau berani Untuk Pembuktian Bih keren ya Ternyata jago-jago juga Ngarang cerita Keisiran warga Rojo Wingro Atau pelitar Dijadikan kambing hitam Seolah warga sekitar Yang menyerang saya Astagfirullah Parah nih Mohon maaf Fakta bukti Rekaman Dari awal Kedatangan Sampai perusuhan Datang Ada semua videonya Iya sih Disini Pesulap merah Sama sekali Warganya Kayak gak ada Yang larang Kayak welcome banget Bahkan mereka Sampai foto-foto sih Gak logis sih Kalau misalnya Pesulap merah Datangnya Pedepokan Milir gusam Sudi dibelita Disana Sempat terjadi Cek cok Hingga membuat geram Warga Wah berita Detik.com Nih Kau Parah sekali Tidak ada Sama sekali Ya guys Wih Pedepokannya Besar juga ya Wah mantap nih Pedepokannya Wah keren sih Pesulap merah Gimana guys Jika ini udah video Paling singkat banget nih Oh iya Sebelum ini Sebelum mengakhiri video Gue punya sedikit bukti Dimana Pesulap merah Ketahuan Ini video yang tadi ya Oke gue tutupin Karena disini Copyright Dan kalian lihat Ini Dibongkar Dibuka Kelapanya Dan kameramennya Terlalu pintar Ketika kalian lihat Nah Disini Video tadi Kelapanya Bolong Ini jelas banget Bolong Karena air Dan paku Udah pada keluar Semua Kelapanya Bolong Ini dibolongin oleh Semacam benda Kayak pisau Dan lihat Tukang kelapa Selalu buka Dari sini ya Dari depan ya Kalau Yang Ada-ada aja Ini bolong Ini Ini udah kayak Terbongkar Si triknya Keren Lo Pesulap merah Nah Dia nunjukin Tuh Ada paku Padahal Dia sendiri Yang masukin Jadi Dengan jumlah Pengikut 1.061.000 Ini Kalian telah Dibohongi Gue Gue jujur Gue ngedukung Pesulap merah Karena dia Satu Nggak bertele-tele Dua Langsung nyamperin Tiga Dia nggak mau ambil pusing Diizinin Ya udah Nggak di sini Ya udah balik Itu sih Kedua Keempat lagi Dia pintar Nanganin kasus Kayak gitu Tentang pasal-pasal Kalau nggak Bahaya nih Gue samsudin Bisa mengalihkan fakta Kelima Gue nggak suka Satu Dari gue samsudin Gue nggak suka Dia ngomong Kayak terlalu Berputar-putar Kedua Kalau kalian bisa Perhatikan Gaya dia bicara Itu Kayak orang Pinter lah Buat menghasut orang Lo kayak dibawa Ya gimana ya Kayak Kalian tau sales Nah seperti itu Kayak jualan Ya gini-gini Dibuat yakin dulu Baru dibilang Intinya gitu sih Dan yang ketiga Dia nggak ngelakuin pembuktian Malah bawa pengacara sih Itu aja lah Gimana guys Menurut kalian Kalian dukung Gue Sang Sudin Atau pesulap merah Apakah Kayaknya seru sih Kalau misalnya mereka bertemu Duel Nggak duel sih kayak Ya Nunjukin Tapi udah Menurut gue sih Kayak nggak penting juga sih Karena udah ketahuan juga Trik-triknya Salah satunya Video yang gue dapatkan tadi Itu udah jelas banget Bolong Iya udah jelas banget Bolong dong Sengaja dimasukin paku Sengaja di Air kelapanya Berwarna hitam Biar dikiranya Terkena santet Wih ada paku nih Keluar Kenapa hal-hal ini Bisa sembuh Kadang-kadang Di Indonesia Kayak punya Pemikiran Kayak Lo minum obat nih Tapi lo yakin Obatnya bisa sembuh Nah kayak gitu Cuma kan kalau ini Dukun ini kayak Lo sakit terus Nggak ada Obat Ya lo bilang Udah nih udah sembuh Kenapa orang bisa sembuh Ya karena Keyakinan dia itu Lebih tinggi Daripada penyakitnya Jadi kayak Kuat Seperti itu sih Itu kalau dalam hal Kedokteran ya Mungkin videonya cukup Kayak gini aja Ini udah panjang banget Gue udah coba Mempersingkat Ternyata Tetap nggak bisa Karena Gue nonton video mereka ini Nggak pendek Dan itu panjang banget Mungkin kalian bisa nonton Video-videonya Itu panjang banget Dan Video yang bikin gue Nek adalah Video gue Sam Sudin Yang terlalu bertele-tele Setiap momen Dijadikan konten Hal yang nggak penting Dijadikan konten Karena ketara banget Itu mencari AdSense Yang gue bilang Seperti awal Ternyata bener Pesulap merah pun Berpikiran sama dengan gue Apakah kalian berpikiran Bersama-sama dengan gue Atau kalian bahkan Mendukung Gue Sam Sudin Toba jelasin ke kalian Kenapa kalian bisa dukung-dukung mereka Thank you Dan untuk video ini Jangan lupa klik Jangan lupa subscribe And see you again Sampai ketemu di next video And see you Goodbye Sub indo by broth3rmax